Intro Sidang terbuka senat dan orasi ilmiah sebagai puncak Disnatalis ke-35 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Usai dihelat pada Kamis 22 Juni 2023 Berlangsung secara offline, kegiatan ini berlokasi di Auditorium Lantai 6 Gedung Pasca Sarjana PENS Dihadiri langsung oleh anggota senat, tamu undangan, manajemen PENS, dan seluruh sivitas akademika PENS Orasi ilmiah kali ini mengundang Prof. Dr. Honoris Gosa Dahlan Iskan Yang merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2011 sebagai pembicara Terbuka untuk seluruh warga PENS sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himna PENS Dimana semua hadirin berdiri sikap sempurna Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Ketua Senat yakni Dr. Firman Arifin STMT Yang ditandai dengan ketukan palu 3 kali Dalam kesempatan ini, Ali Ridho Barakba Eskom PhD selaku Direktur PENS Turut menyampaikan pidato pembukaannya dengan penuh rasa bangga Menuju rangkaian kegiatan inti, orasi ilmiah dengan tema Bangun Sinergi, Wujudkan Kampus Inovasi Disajikan dengan baik oleh Prof. Dr. Honoris Gosa Dahlan Iskan Tujuan dari orasi ilmiah kali ini Ialah mengajak PENS untuk bersama-sama bangun sinergi Dan wujudkan kampus inovasi yang unggul Ya tentu karena ini terapan Dan di masyarakat ini, masyarakatnya sekarang juga semakin pinter Ada Youtube, tadi ada saya ceritakan mengalami bagaimana Orang bisa melakukan sesuatu karena tutorial dari Wuduks Tentu ini akan terjadi persaingan yang luar biasa Antara lembaga pendidikan dan antara lembaga pendidikan dan masyarakatnya sendiri Jadi PENS memang di usia 35 tahun Harus juga melihat bahwa masyarakat ini sudah semakin pinter Kalau PENSnya tidak lebih pinter lagi, nanti akan ditinggalkan Sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa PENS pun telah menyiapkan piagam penghargaan Penyerahan dilakukan langsung oleh Alirido Barakba Eskom PHD Kepada 9 tokoh yang berjasa ataupun perwakilan dari keluarganya Kesan-pesan pun disampaikan dengan penuh rasa bangga Sampai di penghujung acara Doa dan ketukan palu 3 kali oleh Ketua Senat Menandakan usainya sidang terbuka Senat dan orasi ilmiah tersebut Di usia PENS ke-35 ini, harapan dipenjatkan agar PENS selalu bersinergi dan siap dengan tantangan yang ada Tantangan PENS ke depan adalah melakukan sinergi Dengan semua rekan-rekan kita, teman-teman kita yang ada di dalam dunia industri, dunia usaha, dunia kerja, partner kita, mitra-mintra kita Karena kita melakukan sinergi, butut-butut memujuk kita PENS ini sebagai kampus ini Itu tantangan ke depannya Herman Jaya dan Gerardus Mayela Angger Melaporkan untuk PENS TV Terima kasih telah menonton!